Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Ternyata kekuasaan Jeng Sri lebih dasyat dari Jokowi Jika Dewan Moneter terbentuk Kekuasaan yang dimiliki Menteri Keuangan, Menku Sri Mulyani Indrawati bisa lebih dasyat dibandingkan dengan Presiden Jokowi Dodo Hal itu terjadi jika Dewan Moneter benar akan terbentuk melalui revisi Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tengah disusun oleh Badan Legislasi DPR kemudian lolos Begitu kata Direktur Executive Office of Indonesia's Democratic Policy Satya Purwanto saat ia berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL pada hari Kamis 3 September Pembentukan Dewan Moneter ini memang bukan barang baru Klausul ini sudah bunyi sejak zaman Orba yaitu Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral Namun ketika saat ini hal tersebut akan dihidupkan kembali artinya langkah mundur Begitu ujarnya Dengan adanya Dewan Moneter yang berisi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Kekuasaan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi lebih besar Sebab dia akan menjadi pemimpin di KSSK dan Dewan Moneter Itu sama saja dengan mendistorsi reformasi peran BI dan OJK Dan memberikan kekuasaan begitu besar kepada Menteri Keuangan yang notabene adalah anak buah Presiden Sehingga akibatnya kata mantan Sekjen Prodem ini Kekuasaan Presiden Jokowi akan kalah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan itu mendaharan negara yang juga ketua KSSK Dan bila Dewan Moneter menjadi Undang-Undang Ketuanya pun juga Menteri Keuangan Maka kekuasaan Jeng Sri itu lebih dahsyat dari Presiden Begitu Pungkas Satyo Dewan Permakilan Rakyat atau DPR Tengah menyusun rancangan Undang-Undang Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Salah satu yang diatur dalam RUU adalah pembentukan Dewan Moneter Untuk menetapkan setiap kebijakan moneter yang tengah ditempuh Direktur Riset Kor Indonesia Peter Abdullah menilai Pembentukan Dewan Moneter akan mengerus Bank Sentral Bila itu terjadi Maka akan berdampak negatif terhadap sektor keuangan Terutama di tengah krisis pandemi COVID-19 Saya pribadi berharap Rencana pembentukan Dewan Moneter tidak lagi muncul ke depannya Rencana pembentukan Dewan Moneter sebaiknya tidak lagi muncul Dalam membahasan di DPR Peter meminta pemerintah dan DPR perlu berhati-hati Dalam melakukan amandemen Baik untuk amandemen Undang-Undang BI Yang saat ini sudah masuk prolegnas strategis Maupun amandemen UU OJK dan juga UU LPS Hendaknya dia bilang pemerintah tetap menempatkan amandemen Undang-Undang BI Untuk kepentingan jangka panjang dan bukan kepentingan jangka pendek Hanya untuk mengantisipasi krisis akibat pandemi Amandemen juga harus membuat independensi BI tidak terganggu Posisi BI sebagai lembaga independen harus dipertahankan Untuk menjaga kepercayaan pasar Baik domestik maupun internasional Amandemen BI hendaknya ditujukan untuk memperkuat kewenangan BI Di sisi lain amandemen mampu memberi ruang kepada pemerintah dan juga DPR Bahkan masyarakat dalam meminta akuntabilitas BI Khususnya terkait kebijakan moneter yang sudah diambil oleh bank sentral Begitu pungkasnya Mengutip draft RUU dari BI yang diterima oleh kompas Belit soal Dewan Moneter diatur dalam beberapa pasal Pasal 7 ayat 3 RUU menyebut Penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter Sementara itu ketentuan pasal 9 yang menjelaskan bahwa pihak lain Tidak bisa ikut campur dalam pelaksanaan tugas BI pun dihapus Pasal kemudian diganti dengan disisipkannya 3 pasal baru Yaitu pasal 9A, pasal 9B, dan pasal 9C Pasal tersebut menjelaskan Dewan Moneter akan memimpin, mengkoordinasikan, dan juga mengarahkan kebijakan moneter Sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian Dewan ini terdiri dari 5 anggota Yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner OCK Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan Apabila dibandang perlu, pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasihat kepada Dewan Moneter Di pasal 9C, keputusan Dewan Moneter diambil dengan musyawarah untuk memfakat Bila Gubernur tidak memfakati hasil musyawarah, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah Poin ini juga dipersoalkan karena membuat peran Gubernur dalam mengambil kebijakan moneter menjadi lemah Kekayaan Sri Mulyani diduga jumlahnya belasan kali dari harta yang telah dilaporkan ke KPK Benarkah? Dilansir dari situs resmi KPK pada hari Rabu 29 Juli 2020 LHKPN mencatat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau SMI Memiliki kekayaan sebesar 47 miliar rupiah atau lebih tepatnya 47,53 miliar rupiah Namun menurut sumber media, diduga kekayaan Sri Mulyani ini jumlahnya belasan kali Atau bahkan 20 kali dari harta yang dilaporkan ke KPK Benarkah? Sri Mulyani tersangkut skandal finansial Bank Senturi Juga pernah menjabat sebagai salah satu direktur Bank Dunia Meskipun gaji biasa saja Sri Mulyani mampu mengantongi harta hingga puluhan miliar Namun sekali lagi menurut sumber media, diduga Kekayaan Sri Mulyani jumlahnya belasan kali atau bahkan 20 kali dari harta yang telah dilaporkannya ke KPK Benarkah? Ini dugaan, dan kalau dugaan itu benar bisa jadi skandal baru dan semoga Bu SMI jujur Begitu kata analis Muslim Arbi sebagai tokoh gerakan perubahan dan mantan aktivis HMI ITB Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat menjadi Menteri Keuangan Indonesia Wanita berkacamata yang terlibat skandal Bank Senturi Akrab Tisa Pabu Ani ini telah menjabat menjadi Menteri Keuangan sekitar 2 tahun Atau lebih sejak zaman Presiden Susilo Bangang Yudhoyono atau SBY Kemudian berlanjut ke Presiden Jokowi Dodo Sri Mulyani Dari total harta kekayaan tersebut, Menteri Keuangan itu memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai 37 miliar rupiah Ada pun tanah dan bangunan tersebut tersebar di Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Maryland, Amerika Serikat, dan juga Bogor Kemudian, LHKPN mencatat kewanita yang akrab di Sapa Ani ini memiliki alat transportasi berupa motor Honda Rebel CMX 500 tahun 2019 senilai 145 juta rupiah Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut menyimpan harta kekayaan di dalam harta bergerak sebesar 415 juta rupiah Sri Mulyani juga menyimpan harta kekayaannya di dalam surat berharga senilai 12,6 miliar rupiah Dan terakhir, Menteri Keuangan ini menyimpan kas dan setara kas sebesar 5,5 miliar rupiah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memiliki utang sebesar 9,2 miliar rupiah yang harus segera ia lunasi Jika harta kekayaannya dikurang dengan jumlah utang, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki total harta kekayaan sebesar 47,53 miliar rupiah Memang sangat fantastis Jumlah kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari alat transportasi sampai dengan rumah di Amerika Setiap pejabat negara wajib untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK Kemudian untuk dicatat ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN Termasuk juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga termasuk yang harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK Pasalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja menyebut bahwa ekonomi Indonesia tidak akan bisa bangkit kalau terus mengandalkan APBN Selain itu rame pula Sri Mulyani yang dikabarkan ingin menambah utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 79 triliun rupiah Kehidupannya sebagai bendahara negara tentu membuat Sri Mulyani harus mengelola keuangan negara secara cermat Lalu bagaimana dengan harta kekayaan Sri Mulyani yang ia kelola sendiri? Melansir dari situs resmi KPK pada hari Rabu 29 Juli LHKPN mencatat Sri Mulyani memiliki kekayaan sebesar 47,53 miliar rupiah Kemudian dari total harta kekayaan itu Sri Mulyani memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai 37,9 miliar rupiah Ada pun juga tanah dan bangunan tersebar di Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Maryland Amerika Serikat dan juga Bogor Tak hanya itu Sri Mulyani juga turut menyimpan harta kekayaannya di dalam harta bergerak lain sebesar 415 juta rupiah Halo gengs, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya? Dan semoga kalian selalu setia untuk menunggu kabar-kabar yang ter-up to date dari 651 Sava Gengs, setelah kemarin diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keceplosan tentang janji-janji Jokowi yang bikin mules Keluhan Sri Mulyani ini pun juga ditanggapi oleh mantan sekretaris BUMN, Said Dido Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!